Halo semuanya, kembali lagi sama aku Monica Viadita Buat kalian yang baru disini, jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Karena aku aktif banget disana Jadi guys, ini adalah video kedua Dimana kita gak bakal bahas tentang pariwisata Ya mungkin minggu depan guys Kita bakal bahas tentang pariwisata Karena aku juga pengen ngebahas tentang Step by step ataupun informasi mengenai kuliah pariwisata Jadi hari ini kita bakal nge-review tentang serum Nah, sebelumnya itu aku udah pernah nge-review tentang body care Dari Scarlet Whitening Jadi hari ini kita bakal ngebahas juga produk dari Scarlet Whitening Tapi yang bakal kita bahas itu adalah serum Nih guys, ini yang brightly Tapi aku bukan pake yang ini Karena aku pake yang ini Jadi hari ini kita bakal ngebahas tuntas tentang serum ini Tapi sebelumnya mungkin kita bakal sharing-sharing dulu tentang jerawat Jadi guys, sebelum kita nge-review produknya Kita mungkin akan ngebahas jerawat terlebih dahulu Karena aku itu tipikal orang yang emang cukup struggle Sama permasalahan jerawat Karena emang aku tuh udah jerawatan tuh udah dipas kecil banget Tapi waktu itu tuh aku ke dokter Dan aku pake krim dokter Itu cukup ngefek banget sih guys Tapi ketika aku berhenti Ya kembali lagi Mungkin juga karena gak ngerawat kulit kan Nah, sekarang itu aku lebih mencoba untuk perawatan dari skincare Karena itu jujur lebih efisien banget daripada aku ke dokter Karena kalau aku ke dokter Yang pertama itu biayanya pasti lebih mahal guys Yang kedua, itu ngantrinya lama banget Dan aku tuh males Apalagi di saat-saat kita kayak gini lagi covid Kan gak mungkin ya kita mau keluar Sementara kita mau ngantri Udah bawa-bawa tuh kita juga bosen Sementara mesti social distancing Kita mesti jaga jarak sama orang Kayaknya ya kurang efektif aja sih menurut aku Jadi aku sekarang tuh nyobain banyak banget sih skincare Kayak kemarin aku udah nyobain beberapa produk Dan banyak juga yang gak susok di aku Sampai breakout Makanya salah satu alasan kenapa kulit aku tuh sudah breakout Karena aku tuh suka gonta-ganti skincare Karena lumayan cocoknya tuh susah ya guys Jadi ketika aku udah cocok itu Biasanya tuh aku ngabisin produknya Nah salah satu produk yang aku pake itu abis Itu adalah Scarlett Aku tuh pakenya yang ini Tuh bener-bener abis aku pake Tuh kalian bisa liat ke ambil udah abis Karena emang aku ngerasa cocok Jadi aku ngabisin Jadi ini salah satu skincare yang emang aku suka banget Sebelumnya itu jerawat aku itu tuh jerawat batu Dan parah gitu loh guys Kayak radang breakout Tapi waktu aku pake ini Itu mendingan banget Dan aku bakal insert foto before afternya nanti Jadi kalian bisa liat Jadi kalian harus ngeguin dulu Nah Waktu aku nyoba ini Jadi aku tuh kayak Oh oke Kayaknya aku cocok deh Dan aku mulai cari tau juga Kandungannya yang bakal kita bahas juga nanti Secara detail Dan aku mau ngasih tau kalian Mungkin beberapa tips Or trik Untuk kalian yang memiliki permasalahan jerawat Jadi guys Kalo kita Kulitnya lagi bermasalah Itu biasanya kan banyak penyebabnya Tapi salah satu banget Penyebab jerawat Yang biasanya aku alamin itu Karena aku tuh suka makanan manis Jadi aku tuh suka banget Makan salat buah Ataupun makanan-makanan manis Coklat, ice cream, segala macam itu Kayak gak tau batas Jadi misalnya kayak Aku seminggu tuh Aku bisa makan 3 kali salat buah Itu kan manis banget ya guys Nah itu bisa menjadi Salah satu penyebab Munculan jerawat Dan yang kedua itu Makanan berminyak Buat kalian yang suka gorengan Pisang crispy Aku suka banget kan guys Pisang crispy Makan-makanan yang digoreng Cemilan-cemilan yang digoreng Sepung itu Aku suka banget Tapi itu juga salah satu Penyebab kita jerawatan Jadi kalo bisa Kalian kurangi konsumsi Makanan berminyak Dan kalian juga kurangi Makanan yang manis-manis Sama perbanyak air putih Sama satu lagi sih Penyebab aku tuh jerawatan Aku tuh tangannya gatel banget guys Jadi aku tuh kayak Suka banget Menggangin muka aku Nah itu yang mesti Dikurangin banget Karena kan tangan kita ini kotor Dan ketika kita pake Produk Ataupun skincare Itu kan Mereka lagi bekerja nih guys Untuk jerawat kita Tapi malah kita pegang Tangan kita yang kotor Nah itu kayak Kita tuh ngerocokin banget guys Jadi kalo bisa kurangi Menggang-meggang jerawat Apalagi mencari-mencari jerawat Jadi biarin aja dia kempes Biarin aja dia Senduh secara alami Tanpa perlu kita bantu Dengan tangan kita Gak perlu Sama kalian juga Jangan lupa Sering-sering ngecek Produk Yang kalian pake Di muka Ataupun di wajah Itu Expartenya kapan Karena tadi Aku baru nyadar Ketika aku mau makeup Ternyata skincare aku tuh Dan makeup itu Udah banyak Yang expired Dari 2019 Tapi masih aku pake Karena aku gak sadar Itu udah expired Jadi diperhatiin juga Jadi diperhatiin juga Itu expatnya kapan Dan mungkin kalian bisa Mulai menyingkirkan Itu satu-satu yang Emang udah gak bisa dipake Selanjutnya kita bakal bahas Yang dari tadi Mau kita bahas Itu Scarlet Whitening serum Nah jadi pertama kali Aku tuh nyoba ini Karena aku liat Racun-racung di tiktok Sama di instagram Banyak banget mereka yang Make dan cocok Terus Tahun Tahun lalu 2020 Aku tuh memutuskan Untuk nyoba Nah aku tuh coba Pertama yang ini kan guys Terus pas aku coba ini Kayak aku tuh ngerasa Gak ngefek gitu loh Karena aku tuh pakenya Gak tau diri Suka Bolong-bolong Jarang-jarang Jadi aku tuh Make ini Kalau kayak aku tuh Ada jerawat aja Jadi kayak Kalau aku ada jerawat nih Baru aku pake Tapi udah kempes nih jerawatnya Aku gak pake lagi Nah itu Makanya efeknya tuh Menurut aku lama Karena aku gak rutin pake Tapi karena Kemarin aku pulang Dari Jogja ke Lampung Itu kan muka aku Break out Parah banget Jadi Bener-bener Dan kayak Bruntusan Jerawat-jerawat batu Itu bener-bener Parah banget Aku gak tau Karena gak cocok produk Atau karena aku Pindah Dari Jogja ke sini Mungkin karena kulit aku Butuh penyesuaian Dan aku tuh Mutusin buat Make si Scarlett Ini Rutin Nah for your information Satu botol yang udah aku Habisin ini Isinya ada 15ml Dan botol ini Juga botol kaca Jadi safety banget sih Buat kalian pake Pergian Ataupun Kalian taro Di rumah Mungkin takut Kesenggol itu Kayaknya sih aman sih guys Soalnya aku juga kemarin Waktu dari Jogja Kesini kan Aku bawa di koper Dan itu aman banget sih Gak pecah Jadi gak bakal ada drama Drama-drama Perpecahan gitu Gak ada guys Dan untuk informasi lagi Yang udah aku mention sih Sebenernya tadi juga Kalau yang Aku pake itu kan yang Nguf Tapi nanti Kalau jerawat aku Udah much better Udah mendingan Aku udah gak struggle lagi Sama acne Aku bakal cobain yang Pink Karena yang pink ini Untuk yang Brightly Jadi kalau muka aku Udah gak berjerawat Tipe muka aku Kayak gitu Aku bakal coba yang ini Karena ini untuk mencerahkan Tapi kalau sekarang Kayaknya aku bakal Masih ngabisin Satu botol lagi Karena Cukup parah sih guys Sebenernya Muka aku ini masih kayak Ya walaupun gak separah kemarin Ini udah much better banget Tapi masih kayak Banyak banget Permasalahan struggle Jerawat Walaupun jerawat-jerawatnya Gak seberapa banyak Bukan gak seberapa banyak sih guys Gak seberapa parah Gak separah keparah Tapi cukup banyak Di muka aku tuh Apalagi khususnya Kayak disini Sama disini tuh Kayak aku struggle banget sih Karena kayak lagi Yah Banyak yang muncul guys Cuman ini Bener-bener membantu banget sih Karena sebelumnya Kalian kalau ngeliat muka aku tuh kayak Kamu abis ngapain gitu loh Mukanya kayak gitu Tapi ini bener-bener Nolong banget sih Udah kayak Ya oke lah Aku cukup cinta Sama produk ini Makanya aku pengen Diracuni juga ke kalian Dan selanjutnya Kita bakal ngebahas Tekstur dari Skincare Scarlet Whitening ini Karena kan Menurut aku Tekstur itu cukup penting Apalagi buat aku Yang biasanya pake Rangkaian skincare itu Banyak lah Cuma sarung doang Jadi abis pake sarung ini Biasanya aku masih pake Sleeping mask Ataupun aku pake Day cream Kayak gitu Dan kalo ini Aku sukanya adalah Karena produk mereka itu ya guys Cepet banget Nyerepnya Jadi ketika aku pake Jadi ketika aku pake Dan aku olesin Aku blend Biasa sama muka aku Itu bener-bener Cepet nyerepnya Jadi kita gak butuh Waktu lama Untuk nunggu Step skincare berikutnya Selamat menikmati Dan aku sukanya juga Karena dia tuh Gak mengandung fragrance Jadi Tuh Dia tuh gak ada wangi Yang menyengat gitu loh guys Wanginya ini kayak Wangi alami Bahan-bahan mereka Jadi Ingradius mereka itu Mengandung tea tree Seperti yang kalian tau Tea tree itu Bagus banget buat jerawat Karena guys Dalam kandungannya Tea tree itu Bisa mengatasi jerawat Dia juga bisa Bisa melawan bakteri-bakteri Penyebab jerawat Yang mana kita butuh banget Untuk kulit yang akne Dan yang paling penting Dia tuh bisa mengurangi Minyak di wajah Jadi kandungan tea tree itu Memang bagus banget Untuk serum berjerawat guys Dan selanjutnya Dia itu Mengandung jeju Centella asiatica Nah kalo centella asiatica ini Dia tuh berperan banget Dalam mengurangi peradangan Juga guys Dalam serum ini Dia tuh juga mengandung Vitamin C Udah paket komplit banget Yang pasti Kalo kulit kalian Beli jerawat Cari ingrediensinya tuh Yang semacam-semacam Kayak gini loh guys Tea tree Centella asiatica Vitamin C Pokoknya yang bisa Membantu kalian Menenangkan Dan mengobati Ataupun melawan Bakteri penyebab jerawat Nah setelah udah Aku mention Ingrediensi yang ada Di acne serum ini Tentunya Kandungan yang ada Di brightly serum ini Juga berbeda ya guys Dan Aku tuh Udah ngabisin Satu botol ini Jadi aku tuh Pengen Nunjukin ke kalian Sekarang Foto before after Setelah Satu botol Serum ini Abis Dan aku bakal Nampirin disini Disini dan disini Iya Semoga kalian bisa Melihat perbedanya Dengan jelas Karena itu Keliatan banget sih Bagi aku Satu foto itu Bener-bener Muka aku lagi Parah banget Beruntusan Dan aku ngeliat itu Kayak pengen nangis Kenapa muka aku Jadi kayak gitu Ya karena aku sadar sih Emang aku tuh Anaknya petakilan juga Yang nyebabnya jerawat-jerawat Kayak gini Tapi di satu sisi Aku juga seneng Karena satu produk ini Bisa menjadikan Muka aku Seperti ini Jadi tolong editor aku Yang foto before Disini Foto object Jadi seseneng itu Makanya aku juga Seneng banget Waktu aku Diminta Nge-review Scarlet whitening Karena sebelumnya Emang aku udah jatuh cinta Banget sama produk-produk mereka Jadi guys Selanjutnya aku mau Ngasih tau Langkaian skincare Yang aku lakuin Kayak step-by-step gitu Tapi aku gak bakal Nunjukin Karena aku lagi make up Kayaknya aku Ngapus Sayang banget ya guys Karena video ini Masih harus berlanjut Jadi biasanya Pertama-tama Kalau aku lagi make up Kayak gini Aku bakal Bersihin dulu Muka aku Pakai micellar water Nah setelah aku Bersihin Make sure guys Kapasnya tuh Kalian membersihkannya Dengan bersih Jadi kalau masih Cukup kotor Kapasnya kalian Pakai lagi Jangan sampai Bersihnya setengah-setengah Kalau masih kotor Ya bersihin aja lagi guys Jangan terlalu sayang Sama micellar water Mending kalian lebih sayang Ke muka kalian Takutnya masih banyak Make up-make up Yang tersisa Selanjutnya Ketika dirasa Udah cukup bersih Aku bakal bersihin Muka aku Pakai Facial wash Biasanya Facial wash Yang aku pakai itu Yang foam Karena kayak Aku tuh lebih suka gitu loh guys Busa-busa gitu Dibanding facial wash Yang gak ada busa Dan selanjutnya Kalau udah selesai Itu biasanya aku ngeringin Pakai anduk Khusus untuk muka Nah kalau anduk Aku lagi dicuci Biasanya Aku pakai tisu Intinya jangan mencampur Anduk buat badan Sama anduk buat muka Setelah itu Aku biasanya Gak nyampe kering Jadi cuman kayak Pok-pok-pok-pok-pok Lembab doang Jadi jangan nyampe Terlalu kering gitu loh guys Selanjutnya Biasanya masih setengah-setengah Basah gitu Lembab Tapi gak kepenetes ya Akhirnya Aku bakal lanjut Pakai toner Nah toner aku tuh Biasanya Aku kan ada dua toner ya Satu yang Dituang Satu itu buat disemprot Aku biasanya ngeliat sih Kalau emang muka aku Lagi kotor banget Aku lagi make up gitu Aku biasanya pakai Dikapas Jadi aku bakal bersihin Dikapas Tapi kalau muka aku kayak Ah di rumah doang nih Kayaknya gak terlalu kotor gitu Biasanya aku pakai toner yang semprot Nah setelah aku pakai toner Biasanya baru aku pakai Serum Biasanya aku pakai itu Tiga tetes Tapi kalau muka aku lagi Break out Kayak kemarin itu ya guys Muka aku kan Break out banget disini Sama disini tuh parah banget Nah Kalau muka aku lagi kayak gitu tuh Aku tuh bisa Borus banget Jadi aku kayak sering pakai 5-6 tetes Sekali pakai Jadi aku kan pakai Pagi sama malam Nah biasanya tuh Aku bisa pakai 6 tetes gitu Kalau muka aku lagi parah Karena kayak aku pengen Terhidrasi aja guys Dengan baik Jadi setelah aku pakai serum ini Aku nunggu nih Agak-agak kering kan Agak ngeset-ngeset gitu Tapi jangan terlalu kering Pokoknya udah cukup Oh udah cukup menyerap Dirasanya kayak gitu Aku bakal lanjut ke day cream Ataupun aku punya Night cream Nah setelah itu Biasanya Ya udah selesai Aku bisa Beraktifitas Ataupun kalau mau tidur Aku bisa tidur gitu Nah mungkin ini adalah Informasi yang kalian tunggu Tentang harga dari Rangkaian produk dari Scarlett Khususnya serum Yang udah kita review hari ini Jadi produk mereka itu All item Rp. 75.000 Nah aku juga ada mention Di video aku sebelumnya Waktu aku mau bahas Tentang body care Aku ngasih tau Kalau semua produk Scarlett itu Rp. 75.000 Jadi buat kalian yang mau Ini bener-bener terjangkau Banget sih guys Apalagi dia mengandung T3 Santella Dan harganya coba Rp. 75.000 Apalagi yang kalian cari Gitu kan Kalau menurut aku ini udah Best deal banget sih Ini cukup affordable Apalagi untuk Beratnya yang Isinya Rp. 15.000 Itu Oke lah Karena sebelumnya juga aku Ncoba skincare yang Rp. 10.000 Dan harganya lebih mahal Tapi emang kurang works Di aku Menurut aku ini udah Cocok banget sih Untuk kalian coba Karena harganya murah Kualitasnya juga bagus Efeknya juga dikuling Dan untuk kalian yang bingung Mau beli dimana Takut banyak yang kawel Aku akan mention Di description box Kalian bisa cek disana Untuk instagramnya At Scarlett Whitening Dan shopinya Scarlett Whitening Kalian bisa langsung Klik link di bawah ya Jadi guys Sekian aja video dari aku Buat kalian yang udah nonton Dari awalnya sampai akhir Terima kasih Dan Untuk kalian yang punya Requestan video Please komen aja di bawah Karena kayaknya aku Udah lama gak ngebahas Tentang pariwisata Kemungkinan aku bakal Bahas tentang kuliah pariwisata Mungkin Soalnya kemarin itu juga Aku dapat beberapa DM Yang nanya aku Tentang kuliah pariwisata Kayaknya nanya-nanya itu Pendaftaran segala macem Atau cara daftarnya gimana Atau kuliahnya itu kayak mana Dan kalau kalian tertarik Mungkin aku bisa ngebahas itu Di video selanjutnya See you in the next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax